waduh ini ini jamur kupang namanya pak ini namanya lontong kupang lontong kupang dari Surabaya terlihat jelas kumis di sebelah kirinya seperti kupang ya tahu nggak kupang itu kalau di Surabaya yang kecil-kecil ya betul itu mirip ya terlihat jelas guratan-guratan di wajahnya lagi dimana sih Pak bulung kita lagi tipes anjing namanya bro puluk baru puluk udah setara mereka ya udah setara udah udah-udah internasional Mas Niswar nih perkenalkan salah satu talenta mobil terbaik Indonesia namanya bro pulung eh gua pasang malam pampung gue lebih tepatnya itu gua bukan bro pulung gua lebih tepatnya itu adalah Pak Kule hahaha saya caster monoton saya tidak bisa improve hehehe 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 kamu lagi dimana sih lagi di gaya e-sport media sebentar itu belakang hijau belakang kita siapa dia duduknya di belakang kita nih oh enggak sama sih kan lagi nge-cash juga hehehe hehehe sombong ya sombong ya sombong nggak mau lo ungu loh oh berubah juga juga Cie patik hahaha kaget ya bisa gitu hahaha nih kolom komen Pak Siri pasti ngata-ngatain gua nih kan tuh datang bro pastanya tuh sombong banyak job tuh emang gitu pas dia pas lu mah nggak ada apa-apanya habis ini kan lu fokus jadi brand ambasador job caster lu bakal disikat semua sama eh gimana tuh eh belum belum eh oh ditonggolin ini nih ya brand ambasador kita Bapak Pak pasta bersama bro pulung di balik kembali nanti setelah jadi brand ambasador kira-kira kira-kira masih mau nge-cash nge-cash jadi be apa sih nggak paham aku tuh eh aku lo dapet undangannya Cok jangan bantah undangannya ada ngapain orang ini mau disini kalau nggak jadi ini gua lupa gua lupa mas giri itu media ya apapun bisa bisa diketahui ini gua telepon orangnya sekarang bisa nih mas bu saya konfirmasi jangan bisa eh mas eh mas ya aku tahu mas aku tahu tahu apa pengen banget diajak ngobrolin apa-pengen apalagi orang udah bocor kok pasta kok bocor ya pasta coach morp dan juga brand ambasador predator yang baru udah bocor itu tutup-tutup kertas tanggal 1 Juli peresmianya guys masuk lagi cuan-cuan yang baru makanya bro pulung sebagai caster internasional juga harus semangat ya gitu namun berempati kita ngobrol deh kita akan langsung ngobrol tentang eh masalah yang kemarin sempat rame itu nafas ini kan ada W kayaknya kita udah dapet lampu hijau dari Latif ya ini boleh dibahas berarti ya ya oke ya ini set kemarin saya mau kenalan dulu dong itu sama siapa ini ada Mas Niswar Mas Niswar dari Nara Esports Halo Pak ini ada pasta masih suar sebelahnya Mas Niswar adalah ada mas pasta atasnya Mas Niswar ini adalah lontong kupang eh goblok jangan berdiri-berdiri bego kebiasaan nanti ilang backgroundnya udah gitu gue aja diem kebiasaan banget sih nah ini kita akan bahas nih pas eh apa kemarin kan ada tim yang diindikasi melakukan cheat haa sempat nonton enggak sempet nonton enggak 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 menurut bukan pas gua itu pasti doge sama si Wolfi gua lagi istirahat tahu nggak akan ada di tahu akan hal ini ya pas menurut gimana sih tahu 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 dengan hal ini tuh masih ada aja gua gua kalau gua sih nggak bisa komentar banyak ke Mas Ger karena balik lagi gua bukan panitia gua juga bukan bagian dari Tencent gua hanya kester yang kebetulan mau nonton mau nonton turn dan berkomentar gitu loh jadi ya yang gua bisa komentar dari hal itu ini kan kita karena pandemi semuanya jadi online ya beda sama kualifikasi waktu kita di 2018 2018 PINC kan emang bener-bener daerahnya kita samperin kita bikin grupnya ABC dan segala macemnya nanti ya 2019 malah ada yang online ada yang offline juga untuk kualifikasinya jadi karena ini lagi pandemi covid apapun resikonya karena kalau kita bener-bener kontrol audiensnya kita bener-bener kontrol pesertanya itu pasti butuh SDM yang banyak banget panitia harus dikirim ke tempat mereka masih masih in atau pakai video call masih in pakai device yang sesuai standar atau enggak ada yang pakai iPad atau enggak terus ukuran layarnya maksimal di 6,7 atau bahkan di atas itu atau enggak itu kan nggak bisa dikontrol semuanya kalaupun pakai video call karena memang ini masih online nggak semua provinsi di daerah Indonesia itu sudah bisa menikmati internet yang lancar jadi ya mau nggak mau kita harus terima konsekuensinya kalau misalkan ada drama-drama yang seperti ini cuma yang gua sayangkan andai kata ya nih ini andai kata aja andai kata ini orang ngecit gitu andai kata gitu kenapa tim yang tim yang merasa dirugakan ini baru ngomong tuh pas itu kenapa tim-tim lain yang bisa ngelihat deadcam itu kenapa nggak langsung ngomong toh kalau misalkan nahan nafsunya untuk nge-share di sosial media jadi bisa lebih diseledikin gitu ini pakai program ilegal atau enggak kalau udah di bless di sosial media duluan kan jadi misal oh misal ya amit-amitnya gitu oh ketawa nih udah kita nggak bisa pakai lagi jadi nggak bisa tahu fixnya kayak gimana tapi kalau misalkan agak ditahan dulu diredam dulu rasa curiga dan segala macam biarkan main dulu hanya komunikasi antara pihak yang dirugikan dan juga panitia jadi panitia bisa lebih melihat role sama dicek nih orangnya beneran pakai program ilegal atau enggak karena menurut gua kalau udah komplain sekarang ya udah terlambat juga sih toh ini emang udah resiko yang harus ditanggung dengan adanya online yang berjalan sekarang oke nah sebelum kita berlanjut ke yang lain kita abet ada boci kita sudah tersambung juga nih dengan salah satu narasumber kita betul gue nggak berani ngomong itu ya soalnya jadi tuduhan ini soalnya netizen kita kurang cerdas nih betul 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 begitu nah lu kenapa itu Pak pastanya geser halo 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 aduh apa kabar Mas ini dari teman kita dari tim ke-5 dengan Mas siapa namanya Mas 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 Wow 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 Oke iya nah Mas Wow nih ini kita lagi bahas tentang Cip di PINC kemarin nih tapi sebelum lanjut ke Mas Wow gue pengen nanya ke superstar kita pada malam hari ini yaitu Bro pulung pulung yang nyambung tuh framenya sekarang eh kerja kerja-kerja dong Pak Pulung ini kasus fit ini kalau menurut Pak Pulung sebagai caster internasional bagaimana ya kasus Cip atau emang udah bener-bener Cip atau itu kasus Cip kasus Cip suspected masih suspected pak suspicious suspicious tersangka Iya masih tersangka betul bukan terdakwa gimana menurut Pak Pulung iya cuman gini lah kemarin itu kan emang ya banyaklah indikasi yang bisa atas fungsi di luar sana yang benar beredar dengan liar Kak kayak banyak yang bilang mungkin itu bug bug dari spekta buset biar lebih intimate terus 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 ya indikasinya kan banyak asum asumsinya kan udah liar banget di luar karena emang aku punya kan bener-bener keluar bocor kayak begitu ya mau gimana sekarang ya harusnya itu yang tadi enggak belum menjadi publik tahu-tahu udah beredar dan jadi langsung di publik makanya asumnya udah semakin lihat tapi ya balik lagi kita harus tetap menunggu dari official announcement nya kan udah di report juga karena untuk teman-teman beberapa di luar sana banyak juga yang bilang kadang itu ngebug juga dari ngebug dari spektat juga bisa terus ada bilang juga mungkin dari sisi lain yang emang langsung nembak I magnet juga bisa atau aim apalah aim inilah aim Iron Man lah banyak itu itu balik lagi ya tinggal nunggu keputusan dari official announcement nya aja kalau Pak Bolong jadi panitianya menghadapi kayak gitu apa sih yang bakal Pak Bolong lakukan ya kalau aku jadi panitianya kan pas ataupun aku jadi orang sana yang lebih mengerti kan pasti udah ada edukasi-edukasi-edukasi aku aku dapetin sebelumnya dong kalau ini gimana 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 yang ini apa-apanya tapi ya kalau emang sesuai dengan edukasi yang udah didapetin dan sesuai emang kalau emang ada hal-hal aneh ya kalau emang udah itu program ilegal ya udah sikat aja tapi kalau emang bukan program ilegal ya berarti dia ada emang ngebug atau ya hal-hal lain yang terjadi deh itu aja tuh cuman ya bagi di luar sana kan udah liar banget gitu loh jadi Pak Bolong itu sebenernya kaster apa Pak GM atau Mobile Legends betul kok sekarang mau konsentrasi kemana Kak semua-mauunya diambil betul apakah begitu apakah yang besok itu nggak bisa karena memang mau fokus di Mobile Legends aja apa besok nggak jadi apa emang Pak Bolong maunya fokus di Mobile Legends aja karena enggak mas kemarin kan yang kemarin kan yang hari ini itu aturannya di Jumat sampai Minggu cuman kan karena ada official event turnamen juga makanya ngendur mundur ke hari mundur ke Senin Selasa Rabu itu aku makanya tabrakan sama yang masih besok gitu loh ya udah males tuh saya udah males ya ini songong banget kita akan langsung meresmikan ini farewell ya farewell terima kasih atas semua bantuannya seluruh kinerja di revival terima kasih semoga sehat selalu katanya bergabung dengan agensi baru ya mas eh apa black rupuk black rupuk bergabung bersama JYP semoga sukses ya bukan aku gabung sama majalah populer Mas Oh iya jadi beruang yang di ini yang di lantai buka tolong itu jadi yang megangin ini loh kabel buat yang nahan biar tetap bulet ataupun bagus oke orang kan moto gitu ya mas hahaha ya oke Pak Pulung terima kasih Pak Pulung ya sukses selalu selalu salam buat Ansel jangan main sendiri tapi ya kenapa awkward apa